Asli, kalo kalian gak kuat itu bisa muntah nontonnya. Menurut Tennyong, film ini tuh tegang dan mendebarkan banget dari awal sampe akhir. Dan bener-bener bikin mental kita yang nonton juga sedikit terpikis kewarasannya. Assalamualaikum sedulur, mau turun sudah klik video ini? Balik lagi sama Nyong Nafa, hai! Di video kali ini, Nyong mau merekomendasikan film-film horror yang sebetulnya ini bagus loh lur. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, jadi masih belum banyak orang yang tau ya. Tapi ini worth it kok untuk ditonton. Yuk langsung aja yuk kita simak videonya. Jadi dat! Yang pertama ada The Platform yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang goreng. Nama tokoh utamanya tuh goreng ya. Bercerita tentang goreng yang secara sukarela masuk ke dalam penjara bernama Vertical Self-Management Center. Atau penjara tapi bentuknya tuh marah gitu, vertikal ya. Karena dia ingin mendapatkan gelar diplomanya. Nah, tiap sel penjaranya itu diisi oleh dua orang tahanan dan bakalan diacak terus nih setiap bulannya. Jadi bisa tiba-tiba dari lantai 14 terus pindah besoknya di lantai 154 gitu. Dan setiap harinya itu bakal dikasih makanan lewat platform yang gerak dari atas ke bawah. Kayak loreng bolongan gitu loh lur. Dan bakalan berhenti di setiap lantainya untuk dimakanin gitu. Dan bisa aja ya lur ya lantai-lantai yang di bawah itu tuh pada agak sebagian makanan. Karena kan emang makannya itu gak dijatah ya. Sampai waktunya abis dan platformnya itu turun gitu ya. Kita bakalan makan sepuasnya gitu. Sebanyak apapun yang kita mau. Konflik utama di film The Platform ini adalah goreng yang berusaha untuk bertahan hidup. Dan menjaga kewarasannya sambil mencoba untuk melakukan perubahan di sistem penjara itu. Nah, menurutnya ya meskipun ini film jadi bikin gak nafsu makan. Tapi itu sebuah banget lur. Elemen horornya ini bukan dari yang hantu atau monster. Tapi manusia. Manusia kan emang lebih kejam gitu kan. Lebih unis ketimbang hantu-hantu yang tak kasar mata. Ya gak sih? Dan ini ya menurut Tennyong ini tuh khusus 18 plus ya lur ya. Karena ini gorenya kenceng banget. Asli. Kalau kalian gak kuat itu bisa muntah nontonnya. Menurut Tennyong film ini tuh tegang dan mendebarkan banget dari awal sampai akhir. Dan bener-bener bikin mental kita yang nonton juga sedikit terkikis kewarasannya. Kayak mental si goreng. Nah, yang nyong suka adalah perkembangan karakternya si goreng. Yang awalnya dia ini idealis tapi lama-lama bisa fleksibel. Tapi tetep menjaga ketegasannya gitu. Untuk bertahan hidup di sana. Tapi dari awal emang dia karakternya cerdas sih lur. Dan menurut Tennyong ya lur ya. Nonton ini tuh berasa ditampar ironi. Bahwa ternyata di dunia kita ini masih minus kemanusiaannya. Bahwa yang hidup di atas itu bakalan lebih enak, lebih mewah. Ketimbang yang hidupnya itu di bawah. Ya kan sih? Dan ending di film ini tuh bakal ngasih perasaan lega. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Belum dapet kejelasannya. Kayak kenapa ini bisa kayak gini? Kenapa itu bisa kayak gitu? Tapi mungkin ya karena film ini tuh emang sengaja ngasih hasil akhirnya ke imajinasi kita. Jadi open ending gitu lor. Menurut Tennyong film The Platform ini punya rating 7,3 dari 10. Film yang kedua ada LEM yang dirilis pada tahun 2021. Bercerita tentang Pak Sutri bernama Maria dan Ingvar yang memiliki peternakan domba. Dan mereka ini dikejutkan dengan kelahiran seekor domba setengah manusia. Nah kalian tidak salah dengar. Itu tapi bukan siluman ya lor ya. Nah karena mereka berdua ini pernah kehilangan putri. Jadilah mereka menganggap dedek domba setengah human ini adalah karunia Tuhan. Mereka pun akhirnya merawat si dedek domba itu seperti ya anak manusia gitu. Dikasih nama. Namanya tuh Ada. Bukan Ada. Ya emang Ada namanya A-D-A. Terus dipakein baju, bobo di kasur, dikasih makanan lejat dan bergiji. Lah pokoknya bener-bener kayak bayi manusia gitu lah. Sampai akhirnya mereka ini semakin posesif sama si dedek Ada. Terutama si Maria ya lor ya. Bahkan dia ini sampe memisahkan Ada dari mamis kandungnya. Dari domba yang ngelahirin Ada gitu. Nah dari situlah cerita di film Lem ini makin dark dan menegangkan. Absurd dan disturbing. Dua itu sih yang ngegambarin banget film ini. Secara visual oke bagus ya. Cinematografinya itu keren banget. Ini kan latar tempatnya di Islandia. Itu kan indah banget ya lor ya. Tapi selain indah juga bakalan ngasih film mencekam. Kayak mengekam gitu ya. Apalagi tone warna di film ini tuh gloomy-gloomy gitu lor. Dan menurutnya nyong penggabungan antara mitologi lokal sana. Dengan genre horror itu tuh unik lor. Ini tuh bukan tipe horror yang ada jumpscare atau hantu serem-serem itu bukan. Tapi lebih ke permainan psikologi yang bikin kita tuh kalo nonton ngerasa gak nyaman. Kayak eh gitu lho. Nah menurutnya nyong ya lor ya. Soal si ada ini dia tuh comel gitu. Kayak anak-anak seusianya yang masih polos dan mengemaskan lagi aktif-aktifnya gitu ya. Tapi gak tau kenapa ya nyong pribadi tuh selalu ada ngerasa feel yang geli-geli. Gak nyaman setiap ngeliat sosok bocah ini. Mana ya lor ya asli di film ini tuh kadang-kadang ada dialog yang fake dan absurd banget. Dan bikin tuh kita mikir kayak eh ini maksudnya apa sih gitu. Terus sampe akhir ya lor ya. Abisnya nonton film ini nyong tuh kayak bengong linglung. Kayak orang habis biar protis. Asli nyong mikir kayak eh ini film apa yang barusan aku tonton. Tapi seru banget sih. Ini menurutnya nyong dapet rate 6,7 dari 10. Film yang ketiga ada Melignan yang dirilas pada tahun 2021. Nah film ini bercerita tentang Madison yang mendapatkan KDMP dari suaminya. Tapi abis suaminya ini meninggal secara misterius, Madison ini mendapatkan kejadian-kejadian yang mistis. Terus dia juga dapet penglihatan-penglihatan aksi pembunuhan yang super sadis lor. Dan jebule ternyata aksi-aksi pembunuhan yang dia lihat itu adalah kenyataan itu real lor. Seolah-olah ya si Madison ini jiwanya hadir ketika si pembunuhannya itu berlangsung. Nah si Madison ini kemudian dibantulah sama adiknya namanya Sidney untuk memecahkan misteri itu yang ternyata didalangi oleh pesikobat misterius bernama Gabriel. Ini tuh tipe film yang slow burn ya lor ya. Karena jujur aja nyong pribadi nontonnya di paruh awal itu ngantuk lor. Terus juga ada beberapa adegan yang repetitif gitu ya. Tapi paruh akhir itu cukup seru karena si Gabriel ini tuh udah semakin brutal. Dan sebenernya ya kita tuh udah dikasih clue di opening scene gitu ya. Tapi masih aja gak nyangka ternyata nonton aja filmnya. Nyongkira ya lor ya ini tuh masalahnya masalah medis gitu. Kayak si Madison itu mungkin dia bipolar, schizophrenia, atau sakit jiwa apalah gitu ya. Dan dibikin bingung banget lah pokoknya kita si pelaku sebenernya itu si Gabriel atau siapa. Terus ya gore sama jumpscarenya itu lumayan kenceng di akhir-akhir jadi jantungnya siap-siap aja ya. Kalau adegan actionnya itu ya cukup seru lah. Lumayan dong hibur ya. Nah first impression di film ini tuh vibesnya kayak film aksi misterius horror tahun 80-an gitu. Entah karena dari visual pemainnya atau dari tone warna filmnya gitu kurang paham nyong. Tapi kayak gitulah first impressionnya. Tapi overall seru banget kok buat ditonton. Nah film ini tuh dapet rating 6,3 dari 10 dari nyong. Film yang keempat ada Affliction yang dirilis pada tahun 2021. Nah film ini tuh dari Indonesia ya lor ya. Ngeritain Nina yang baru aja kehilangan ibunya terus dapet kabar bahwa bunda atau ibu mertuanya itu tuh sakit dan gak ada lagi yang merawat di rumahnya. Nah pada akhirnya si Nina ini ngebujuk suaminya yang bernama Hasan buat ngeboyong si bunda ini ke rumah mereka di Jakarta. Biar ada yang ngurusin ya kan. Terus pas mereka mau ngejemput bunda buat dibawa ke Jakarta. Mereka ini malah mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Juga karena perilakunya si bunda ini aneh dan creepy banget lor pokoknya. Dan ternyata ya lor ya ada sesuatu yang disembunyikan sama si Hasan, si suaminya ini terkait masa lalunya dia sama si bunda. Sebenernya ini plot ceritanya tuh lumayan sederhana ya lor ya. Tapi menarik gitu karena nyong pribadi itu cukup kebawa nih sama suasana tegang dan mencekamnya. Plotnya juga gak ketebak lor dan dari opening scene-nya itu kita udah dibikin shock. Asli sinyong masih kebayang-bayang nih adegannya. Dan kalau soal teror sama jumpscare ya mainstream sih gitu. Menakutkan gitu ngagetin tapi masih kurang membekas. Meskipun masih ada kekurangan di film ini kayaknya masih ada poin-poin yang belum dapet kejelasan nih. Ada juga adegan-adegan yang masih dirasa kurang sinkron satu sama lain. Tapi masih bisa ketutup sama acting bagusnya yang jadi Nina sama bunda. Kalau actingnya si Hasan itu kan dia Ibnu Jamil ya yang main ya. Itu bagus sih cuman masih rada-rada kayak sinetron gitu. Dan mungkin karena karakternya itu dibuat terbatas gitu. Ya suami yang keras kepala yang mengutamakan banget akal logika dan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Udah kayak gitu aja karakternya sesuami. Jadi menurutnya nyong film ini oke lah buat jadi hiburan nonton film horror yang gak berat-berat amat. Kalau dari nyong ratingnya itu 6,3 dari 10. Udah aku capek! Masa buka gitu ya Masa. Film yang terakhir yang kelima ada Bangkitnya Mayit The Dark Soul yang dirilis pada tahun 2021. Nah film ini tuh bercerita tentang dusun yang diteror sama iblis bernama Nyai Dananwati. Nah karena ada Pak Sutri nih lor ya yang melakukan pesugihan ke beliau. Di sebuah tempat yang bernama Ringin Lawang. Waduh ini angker banget ya nama tempatnya. Nah pada akhirnya di dusun itu korban satu per satu itu pada berjatuhan lor. Dengan dugaan bahwa si tempat yang Ringin Lawang ini sedang menagih tumbal. Alhasil warga dusun di sana itu dibantu sama Ustadz juga itu pada bareng-bareng berusaha menghilangkan teror dari si iblis atau tempat Ringin Lawang itu. Menurut nyong pribadi di film ini tuh storyline-nya sederhana dan gak bikin kita tuh mikir berat banget. Ya beneran cocok lah untuk hiburan yang serem-serem gitu. Karena ada nih beberapa jumpscarenya yang menurutnya nyong tuh serem ngagetin gitu ya. Meskipun kalau dilihat dari visual si iblisnya itu masih kurang halus gitu. Dan yang nyong suka ini dari set lokasinya bener-bener menggambarkan suasana dusun yang terpencil, yang angker. Apalagi kalau lagi malam. Itu serem banget sih. Terus ya lor ya yang pasti banget di film ini tuh kerasa banget dapet banget moral value-nya. Jadi kita tuh gak cuman dapet hiburan ketika nonton film ini tapi juga ada hikmahnya. Nah film ini kalau dari nyong dapet rating 6 dari 10. Itu dia lor 5 film horror underrated yang tak rekomendasikan ya. Karena ini boleh banget loh ditonton sebagai hiburan untuk refreshing otak gitu ya. Biar gak benek-benek banget memikirkan nasib kehidupan. Nah ya lor ya itu kan dirilisnya tahun-tahun masa pandemi covid-19 gak sih? Makanya mungkin karena itu jadi banyak yang belum tau filmnya. Makanya underrated ya. Nah kalau kalian sudah nonton filmnya coba balik lagi ke sini. Kasih review versi kalian kayak gimana. Atau kalau kalian juga punya film-film horror yang underrated versi kalian yang masih worth it banget nih. Buat ditonton bagus gitu ya. Boleh spill di kolom komentar. Thank you sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Biar kalian bisa selalu update sama video rekomendasi film selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!